Intro Shalom, saudara-saudari yang dikasih Kristus Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang Hari ini Senin 28 November 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini Yaitu Minggu setelah kita memasuki Minggu Advent pertama Terambil dari Injil Matius Matius pasal 1 ayat 1 sampai 2 ayat 5 dan ayat 16 Saya bacakan ayat-ayat ini Demikian Matius pasal 1 ayat 1 sampai 2 ayat 5 dan ayat 16 Inilah silsilah Yesus Kristus Anak Daud, anak Abraham Abraham memperanakan Isaac Isaac memperanakan Yaakub Yaakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya Salmon memperanakan Boas dari Rahab Boas memperanakan Obed dari Ruth Obed memperanakan Isai Yaakub memperanakan Yusuf suami Maria Yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus Demikianlah firman Tuhan ini Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan Dan yang tekun melaksanakannya Amin Dari ayat-ayat ini Tema kita berbunyi Bibit, bebet, bobot Bibit, bebet, bobot Saudara-saudara Dalam perjalanan waktu Dan juga dalam perjalanan kehidupan kita Yang kita alami Maka mungkin ada yang mengatakan Wah tidak terasa Dalam perjalanan berjemaat Kita sudah sampai pada masa raya Advent Tahun 2020 ini Yaitu Advent pertama Masa Advent mengingatkan kita Menantikan kedatangan Kristus kembali Dan sejalan dengan itu Kita merayakan Natal Firman Tuhan menjadi bahan renungan kita Berbicara tentang silsilah Yesus Kristus Yang menyatakan Yesus Kristus lahir Seperti manusia biasa Bisa ditelusuri urutan kakek moyangnya Saudara-saudari Dalam pemahaman sehari-hari Kita juga cukup memberi perhatian Tentang garis keturunan Baik bagi diri kita Juga bagi teman lain Karena itu Tema kita berbunyi Bibit, bebet, bobot Bukan bermaksud menghakimi orang lain Atau membanggakan diri sendiri Biasanya tiga kata ini Bibit, bebet, bobot Merupakan saran dan nasihat Saran dan nasihat Orang tua kepada anaknya Yang sedang mencari jodoh Menjadi perhatian Tentang bibit Agar Teman atau jodoh yang didapat itu Jangan berasal dari keluarga Yang tidak baik Tetapi dari keluarga Yang berbudi pekerti baik Bukan dari keluarga Yang memiliki cacat moral Di tengah-tengah masyarakat Selain budi pekerti yang baik Juga menjadi perhatian Bebet Diharapkan Status sosial Yang disandang Di tengah-tengah masyarakat Diharapkan yang baik Seperti mempunyai jabatan Atau pangkat yang dihormati Di tengah-tengah masyarakat Tentu Bebet ini diharapkan Seimbang Dengan kita Tidak jomblang Antara teman Dan kita sendiri Demikian juga bobot Bobot Mengharapkan Teman atau jodoh itu Mempunyai Kebanggaan Misalnya Memiliki gelar akademis Yang baik Kalau dia wanita Dia mempunyai perhiasan Yang mahal Dan perhiasan yang banyak Kalau dia laki-laki Dia sudah bekerja Dan berpenghasilan Lumayan Inilah ketiga hal ini Bibit Bebet Bobot Yang Tidak bisa diukur Secara matematis Tetapi Bisa sebagai sudut pandang Akhirnya Bagaimanapun Bibit Bebet Bobot ini Lalu kita katakan Itu sudah jodoh Kalau sudah Menjadi teman Menjadi Suami istri Menjadi keluarga Sudara-sudara Bagaimana dengan Yesus Yang kita rayakan Kelahirannya Kalau kita Mengenakan Tiga kata tadi Bagaimana Bibit Bebet Bobot Terhadap Yesus Maka mungkin Jauh Dari apa yang Kita harapkan Dari segi bibit Dalam Sinsilahnya Maka disana Tercantum Nama Yang Mungkin Bisa Menjadi Batu Sandungan Yaitu Pertama Rahab Siapa Rahab Orang Yiriho Yang dikenal Pada Jamannya Di Yiriho Dia adalah Wanita Sundal Dalam Yosua 2 Ayat 1 Dia Terpilih Menjadi Nenek Moyang Dimana Dia berdiri Dalam Sinsilah Yesus Kristus Kedua Ruth Dia perempuan Moab Bukan orang Israel Tetapi Ruth Juga ikut Berdiri Dalam Sinsilah Yesus Kristus Bagaimana Dengan Bebek Yusuf Dan Maria Orang Tua Yesus Orang Yang Sederhana Berasal Dari Bethlehem Berdomisili Di Nazareth Mereka Dikenal Hanya Sebagai Tukang Kayu Gak Ada Gak Ada Yang Dibanggakan Dari Segi Kehidupan Biasa Dari Segi Bobot Yesus Tidak Pernah Mengenyam Pendidikan Tinggi Formal Jika Dibandingkan Dengan Orang Farisi Atau Alih Taurat Dia Jauh Dari Segi Pendidikan Dengan Kaum Farisi Dan Taurat Ini Dia Dari Keluarga Sederhana Demikianlah Status Bibit Bebet Bobot Yang Disandang Oleh Yesus Tetapi Dia Adalah Utusan Allah Anak Allah Bukan Untuk Pamer Kebesaran Dan Kemuliaan Tetapi Untuk Mencari Orang Berbeban Berat Karena Dosa Dia Tidak Peduli Dengan Bibit Bebet Bobot Justru Ditanggalkannya Sebagai Anak Allah Dan Memakai Status Sebagai Hamba Untuk Menjadi Manusia Untuk Menembus Manusia Berdosa Yang Sudah Terbuang Jauh Karena Dosanya Yang Sudah Dicengkram Oleh Maut Sudara Sudari Kita Merayakan Natal Palungan Menjadi Tempat Tidur Bayi Yesus Bukan Di Istana Bukan Di Kasur Yang Empuk Tetapi Di Kandang Domba Di Palungan Tempat Domba Domba Makan Sudara Sudari Mampukah Hati Kita Menjadi Tempat Kelahiran Yesus Yang Kita Rayakan Pada Natal Tahun Ini Mari Kita Aplikasikan Runungan Ini Dengan Pokok Berikut Pertama Dimana Anda Melihat Yesus Meninggalkan Bibit Bebet Bobot Yang Dia Miliki Yang Agung Sebagai Anak Allah Tapi Ditanggalkannya Dimana Anda Melihat Itu Yang Kedua Seberapa Jauh Anda Mempertimbangkan Bibit Bebet Bobot Saat Anda Mencari Jodoh Bagi Diri Sendiri Atau Orang Tua Mencari Jodoh Bagi Anaknya Yang Ketiga Apa Yang Paling Penting Bagi Anda Untuk Merayakan Natal Pada Tahun 2022 Ini Yang Harus Kita Persiapkan Mari Berdoa Bapak Kami Yang Di Sorga Agung Mulia Dan Besar Bapak Dalam Kerajaan Tetapi Rela Mengutus Anak Bapak Yesus Kristus Untuk Melawat Manusia Berdosa Dalam Kehinaan Natal Adalah Awal Kehadiran Anak Allah Mesias Juru Selamat Meninggalkan Kemuliaan Sorgawi Demi Kami Manusia Yang Terhilang Dalam Maut Oleh Dosa Ya Roh Kudus Kiranya Menolong Kami Untuk Mempersiapkan Hati Kami Dalam Kasih Dalam Kebenaran Merayakan Natal Tahun Ini Inilah Doa Kami Dalam Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Kebenaran 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 Kami Basta Kebenaran Kebenaran Kami